Kita ke sorotan lain, sodara vaksin Sinovacovid-19 mulai disuntikan kepada warga berusia lanjut atau lansia. Penyuntikan vaksin pertama untuk tenaga kesehatan usia 60 tahun ke atas dilaksanakan di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, Jakarta. 15 guru besar, profesor dan juga dokter senior yang berusia 60 tahun ke atas kemarin disuntik vaksin COVID-19. Penyuntikan menjadi yang pertama dilakukan untuk peserta vaksinasi berusia di atas 60 tahun. Proses penyuntikan berlangsung sama dengan vaksinasi sebelumnya yang diawali dengan screening kesehatan, penyuntikan dan juga observasi setelah penyuntikan. Namun bedanya, vaksinasi dosis kedua akan dilakukan 28 hari setelah vaksinasi pertama. Ada pun yang mendapatkan vaksinasi pada hari ini, ada yang berusia 60 tahun, tetapi juga ada yang bahkan sudah mencapai usia 70 tahun. Kita ketahui bahwa proses daripada vaksinasi ini tetap menggunakan standar yang sudah kita lakukan dengan 4 meja, mulai dari registrasi dan kemudian screening. Screening adalah proses yang sama yang kita lakukan juga kepada petugas kesehatan. Tetapi seperti yang kita ketahui, di atas usia 70 tahun, screening ini harus dilakukan oleh tenaga medis. Dalam hal ini dokter, karena resiko tentunya selain usia, juga resiko lainnya yang harus kita pertimbangkan. Untuk pelaksanaan vaksinasi pada usia di atas 60 tahun, kita lakukan di fase pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Selain di Jakarta, saudara tenaga kesehatan lanjut usia di Surabaya juga mulai mengikuti proses vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan lansia dilakukan di rumah sakit Husada Utama, Surabaya. Vaksinasi diikuti 12 orang tenaga kesehatan lansia, yang seluruhnya adalah dokter berusia di atas 60 tahun. Harus diutamakan itu yang tua, yang resiko, seperti ura nasker itu. Kalau yang muda dengan proteksi itu sudah cukup, ya. Tapi sehingga tua-tua itu malah harusnya didulukan dibandingkan dengan yang masih muda. Itu kan karena supaya safe, maka dibeli yang muda, ya. Terima kasih. Terima kasih.